Shalom Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum PGI. Kami sangat senang sekali Bapak ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan? Saya percaya tepuk tangan itu bukan kita mengkorupsi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Marinus Gia, anggota DPR RI Komisi 11. Senang sekali Pak bisa hadir di tengah-tengah kami. Puji Tuhan, banyakan Pak Gomar tadi. Yang saya hormati Bapak Evangelis Jokris Utagalu. Mitra, mitra tua ini, mitra tua dari Sinode GKRI. Amin. Kami sangat diberkati kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah kami. Yang saya hormati Bapak Pendeta Benyamin Sang. Dia enggak mau lagi disebut mitra. Terjemahin Bokso. Enggak maksudnya ke beliau aja di situ. Karena beliau mengatakan, saya bukan lagi mitra, tetapi saya adalah GKRI. Tepuk tangan. Ini mitra tidak terlalu muda, tetapi sudah hampir tiga tahun kita bersama-sama. Yang paling muda mitra kita adalah harus disebutkan, karena beliau minta. Saya pikir beliau adalah undangan, tapi beliau katakan enggak, saya mitra. Yaitu kepada Mr. Yun. Boleh tepuk tangan, berdiri boleh Pak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kehadiran Ketua MP Bapak Pendeta Bambang Sungkono. Oh, masih ada. Saya cari-cari ternyata beliau di barisan ketiga. Biasanya barisan pertama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Yang saya hormati, ini harus disebut pengkhutbah kita malam ini. Kalau enggak disebut repot kita. Bapak Pendeta George Fakdauer. Bapak Ibu diberkati khutbah malam ini? Amin. Saya diberkati karena roti itu. Sekipun bagian beliau yang lebih banyak dari saya. Terima kasih Pak, kami sangat diberkati untuk malam ini. Yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Daerah, Majelis Daerah Banten, Pendeta Hondi Panjaita. Dari Majelis Daerah Jawa Barat, ada Pak Zeboa. Kemudian DKI Jakarta, Ibu Pendeta Esther Rompande. Kepada seluruh gembala-gembala. Kepada seluruh jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk segala cerilalah boleh hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Untuk bersuka cita merayakan ulang tahun GKRI yang ke-52 dan hari Natal. Sudah saya enggak banyak sambutannya, tapi saya hanya mau sharing. Dua tahun periode MPS tahun 2021 sejak dimulai. Bahkan sebelumnya, saya mencoba merenungkan Tuhan utus orang-orang yang cinta Alkitab di tengah-tengah kita. Kita kenal bersama Pak Evangelis Jokris Utagalung, kalau khutbah semua adalah ayat, semua adalah Alkitab. Beliau sangat mencintai firman Tuhan dan kita diajak untuk mencintai firman Tuhan. Yang kedua Tuhan utus Pak Ben dari Beijing. Berulang-ulang, gereja desa indah adalah mereka kuat, mereka menjadi misionaris oleh karena cinta Alkitab. Kita bisa bekerja sama pun oleh karena kita cinta Alkitab. Bayangkan setiap beliau seminar, minta kita komitmen minimal lima pasal satu hari kita baca. Kalau beliau sendiri barangkali adalah sepuluh pasal. Dan barangkali mungkin lima pasal, sepuluh pasal belum kita ada yang lulus. Tetapi itu mendorong kita untuk mencintai Alkitab. Dan terakhir mitra kita yang termuda adalah Mr. Yun. Sudara-sudara beliau dari CGN, beliau sangat cinta Alkitab. Sampai membuat program namanya adalah Gerakan Baca Dengar Alkitab. Namanya adalah kebada. Saya ingin bagi roti ini buat Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saya ajak ambil HP? Boleh? Ada pulsanya? Ya doa saya ada pulsanya. Kalau enggak, minta kepada ketua MD masing-masing. Coba ketik, buka YouTube, ketik CGN.Indonesia. Minta tolong Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan diberkati. Yang punya anak-anak kecil, yang punya anak-anak kecil yang sudah terbiasa pegang HP hanya nonton film-film biasa. Karena di situ ada banyak film-film berbahasa Indonesia yang isinya adalah Alkitab. C-G-N titik Indonesia. Bapak Ibu sudah dapat? Amin. Oh belum, berarti belum banyak. Amin. C-G-N titik Indonesia. Bapak Ibu jika sudah membukanya, katakan amin. Sekali lagi C-G-N titik Indonesia. Bapak Ibu sudah temukan? Mari kita subscribe bersama. Mari kita subscribe bersama. C-G-N titik Indonesia. Satu, dua, dan tiga. Sudah? Sudah? Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Memiliki mitra yang luar biasa. Yang sangat mencintai Alkitab. Doa saya, hamba Tuhan. Seluruh jemaat GKRI. Cintailah Alkitab. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Percayalah. Pasti kita akan menikmati roti kehidupan yang disampaikan oleh Pak George tadi. Pak Sekum. Dan itu adalah berbagi. Jangan berhenti di tangan kita. Kebada ini. C-G-N titik Indonesia. Di situ ada program gebada. Gerakan baca dan dengar Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ada mitra kita lain. Ada juga di tengah-tengah kita. Kita sangat bersyukur untuk kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini. Yaitu penasehat hukum kita. Kalau ada penasehat ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi kita punya penasehat hukum. Ada di tengah-tengah kita. Satu Bapak Pintarman Daily SHMH. Boleh berdiri. Boleh berikan tepu tangan. Ada satu lagi Bapak Hotband. Si Taurus. Oh beliau absen. Jadi kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga mitra-mitra kita dalam pelayanan itu begitu luar biasa. Terima kasih untuk wanitia yang sudah bekerja keras malam ini. Doa saya Tuhan memberkati ceri lelah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Yemima pujiannya. Mantap. Kami akan nonton lagi di Youtube. Demikian sambutan dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat ulang tahun GKRI yang ke-52. Selamat hari Natal. Shalom. Tuhan memberkati.